Intro Shalom Horas bagi kita Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yuskrisus Berjumpa dengan saya Guru Gonggum Pempak Pakan dalam acara Jepek Alai Maripola Perpantuan yang ditetapkan pada Kamis tanggal 14 Mei 2020 Yang tertulis dalam Ephesus 4 ayat 24 Demikian firman Tuhan Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguh Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yuskrisus Ada dua hal yang kita lihat dalam firman Tuhan Yang pertama ada manusia lama Dan yang kedua ada manusia baru Apa yang disebutkan dengan manusia lama Manusia lama adalah manusia-manusia yang berbuat jahat Manusia-manusia yang berada dalam kehidupan yang jahat, yang buruk Yang tidak dikehendaki oleh Tuhan kita Yuskrisus Dan manusia baru Manusia baru adalah manusia yang meninggalkan keperbuatan-perbuatan jahat Melakukan perbuatan-perbuatan baik Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yuskrisus Maka Paulus menekankan supaya mereka bertransformasi Hidup di dalam Kristus Hidup di dalam Kristus tentu Berlakukan keendak Tuhan kita Yuskrisus Apa yang terjadi di dalam Yuskrisus ini Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada dewa kesuburan yaitu Artemis Dan juga yang menyembah kepala pemerintah mereka yaitu Kaisar Maka Paulus memenekankan supaya mereka meninggalkan kehidupan yang lama Yaitu percaya kepada dewa-dewa dan hidup percaya kepada Yesus Kristus Apa yang dikatakan Paulus perbuatan-perbuatan yang jahat itu Misalnya di ayat 28 dan 29 dikatakan Orang yang mencuri biarlah dia meninggalkan perbuatannya itu Dan bekerja keras dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik Supaya dia dapat membagikannya kepada orang-orang yang berkekurangan Orang yang berkata kotor Biarlah dia mengatakan perkataan yang membangun Yang konstruktif bukan destruktif Itulah contoh perbuatan lama Bertransformasi kepada perbuatan yang baik Maka kita juga Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dari Yesus Kristus Mari kita bertransformasi Orang yang malas biarlah dia menjadi orang yang rajin Orang yang berbuat jahat biarlah dia menjadi orang yang berbuat baik Orang yang hidup di dalam Iblis Biarlah dia bertransformasi Hidup di dalam Kristus Itulah yang ditekankan oleh Paulus dalam perbuatan pada saat ini Demikian halnya juga yang seperti contoh yang kita lihat John Kay seorang pereman John Kay seorang pereman Seorang pembunuh bayaran Dia mau berubah yang menjadi orang yang hidup di dalam Kristus Berubah dari perbuatan yang jahat Demikian juga halnya dalam Kidung Jemaat nomor 40 mengatakan Ini adalah buku nyanyian Imagine Grace yang diciptakan oleh Jane Doton Dimana seorang pemuda Inggris ini Adalah seorang yang melakukan perbuatan yang jahat Dia adalah seorang yang melakukan perdagangan manusia Yang menjual manusia-manusia berpulit hitam yang muda-muda Diperdagangkan menjadi budak Dia adalah seorang yang berjudi Berjudi Maka dia bertobat Dia menjadi penguk Kristus ketika Dia di dalam kapal Kapalnya diombak ambikan Diombak ambikan oleh gulombak Maka dia berdoa kepada Tuhan Dan dia mau bertobat Itulah berubahan Itulah bertransformasi dalam hidup Maka dia menciptakan lagu ini Yaitu Azaib benar pengubah aduan hidup Kuhilang budak berjelah olehnya Kusempur Artinya dia orang yang berkuat jahat Orang yang berjelah Tetapi melalui Pembaharuan hidupnya Bertransformasi menjadi orang Yang berbuat baik Orang yang melakukan Perbuatan-perbuatan yang digendari oleh Demikian halnya juga kita Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Mari kita bertransformasi menjadi hidup baru Melakukan perbuatan-perbuatan baik Berobat Meninggalkan perbuatan-perbuatan lama Perbuatan yang jahat Melakukan perbuatan yang positif Yang baik Menolong orang lain Hidup di dalam Yesus Tuhan Yesus memberkati Semangat terus Hidup baru Amin Orang seluruh